Halo teman-teman dan selamat datang di channel Endyled dan untuk video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial gimana cara memasukkan sebuah konten yang biasanya kita menggunakan wifi atau kabelan dan untuk video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara memasukkan sebuah konten ke light running text atau light video turn kalian dengan menggunakan sebuah jaringan internet jadi kalian bisa men-setting dengan menggunakan laptop atau pc kalian atau bahkan bisa menggunakan tablet, ipad atau kalian juga bisa menggunakan hp jadi untuk video kali ini komponen apa saja yang harus kalian siapkan jadi yang pertama disini saya menggunakan sebuah kontroler dari widu yang serinya c16 seperti ini jadi untuk c16 ini sudah support dengan cloud server jadi kita akan memanfaatkan cloud server dari pihak ketiga dari widu untuk kontrolnya saya menggunakan c16 sebagai contoh untuk memasukkan sebuah kontennya dan untuk panelnya disini saya menggunakan modul panel p4 dari cilink ya jadi untuk model panel p4 ya seperti ini seperti biasanya untuk dimensinya ini sama saja 16 x 32 cm yang membedakan hanyalah dotnya atau pikselnya jadi untuk model panel p4 ini dia memiliki piksel untuk tingginya 40 dan untuk panjangnya adalah 80 piksel ya atau dot titik dot lightnya dan untuk yang ketiga kalian harus menyiapkan sebuah kabelan atau kabel jaringan nanti akan dihubungkan ke sebuah router wifi kalian jadi nanti kita akan memanfaatkan router jaringan yang jaringannya yang aktif ya teman teman jadi nanti kita akan memanfaatkan si internetnya jadi untuk selanjutnya kita akan merakit dulu untuk sebagai contohnya kita akan merakit dulu untuk modul-modulnya tadi ya seperti kontrolernya dari widu c16 dan kita langsung merakit ke panelnya dan jangan lupa kalian siapkan juga untuk power supplynya kalau untuk power supply itu tergantung kalian ya teman teman tergantung penggunaan kalian jadi kalian harus menggunakan sesuai dengan panel yang kalian pakai dan seberapa banyak panel yang kalian pakai jadi disini saya menggunakan contohnya menggunakan satu panel saya cuma menggunakan 40 ampere itu terlalu besar karena kita ada stoknya 40 ampere kita pakenya yang 40 ampere aja karena buat contoh saja ya teman teman jadi jangan diikutin karena menggunakan satu panel 40 ampere itu terlalu besar kalau menurut saya takut awet takut awet dan kita langsung aja instalasi ke hardwarenya atau ke komponennya oke teman teman untuk selanjutnya kita mau bahas untuk softwarenya ya tapi sebelum kalian masuk ke softwarenya pastikan untuk display kalian itu hidup dan untuk port di pc nya atau kabelannya ini kalian jangan masukkan ke routernya dulu atau jangan kalian hubungkan dulu ke routernya tapi kalian hubungkan dulu dengan pc atau laptop kalian karena kita mau setting untuk kontrolnya itu sendiri ya teman teman jadi disini saya menggunakan wifi untuk settingnya jadi kontrol c16 ini kita hubungkan ke wifi dan kalian masuk aja untuk ke softwarenya tapi sebelum kita masuk ke softwarenya buat kalian yang belum mempunyai softwarenya kalian bisa langsung download di google ya atau kalian bisa download di deskripsi di bawah ini ya ketik aja disini ketik aja HD player Widow kalian pilih nanti kalian akan diarahkan di situs resminya Widow technology kalian klik lagi dan selanjutnya kalian masuk ke download dan masuk ke softwarenya kalau sudah masuk ke softwarenya kalian disini bisa download software dari Widow dari HD player, HD 2020, HD set, HD show, HD 2018, HD player, HD 2014, HD 2013, dan LCD control software jadi disini kita mau download HD player untuk versinya V7.9.78.0 jadi disini ada keterangannya dia software untuk full color khususnya untuk controller unsinkronus ya jadi untuk controller unsinkronus ini adalah controller LED video drone yang bisa berdiri sendiri tanpa menggunakan sending card atau sending video processor atau dia tidak menggunakan receiver card ya teman-teman untuk cara downloadnya disini ya kalian bisa klik karena saya sudah mendownloadnya jadi disini saya gak akan download lagi kalau sudah kalian download selesai kalian install seperti menginstall software seperti menginstall software biasanya ya ini untuk softwarenya seperti ini HD player kalian install seperti biasanya kalau sudah kalian install jangan lupa kalian masuk ke wifi nya si controller huidu c16 nya kalau sudah kalian buka yang namanya HD player ini sudah saya buka dan kalau dia tandanya sudah terkoneksi kalian bisa lihat di pojok sebelah kiri paling bawah ya ini ada device connection kalian klik aja yang ini yang tanda warna ijo titik ijo ini artinya dia sudah terkoneksi dengan HD player nya dan untuk cara selanjutnya kalian masuk ke setting masuk ke setting kita memanfaatkan si platform namanya cloud server kalian klik lalu masukkan passwordnya standar ya lalu oke nah disini teman-teman harus diperhatikan untuk controllernya ini sudah terdeteksi ini nama nama controllernya c16 block player dan untuk server atau portnya ini wajib kalian isi ya ini nanti kita masuk ke platform pihak ketiganya dan username ini kalian isi dimana kita dapetin untuk username nya nanti di videonya saya akan bahas untuk mendapatkan si username nya kalau sudah kalian klik ok jadi disini ada centang ijo atau checklist warna ijo ini artinya sudah terverifikasi atau sudah terdaftar di platform nya kalian tinggal silang aja dan tutup untuk update playernya kalian masuk ke cloud platform nya jadi untuk cloud platform nya seperti ini ya ini untuk alamatnya kalian bisa klik di deskripsi atau bisa kalian ketik sendiri ini adalah www.letcloud.com ya nah jadi kalian akan diarahkan untuk halaman nya seperti ini jadi buat kalian yang masih baru kalian harus regist ke akun nya kalian klik ke regist akun nya jadi teman-teman bisa isi data-data kalian yang kosong disini kayak username password nya dan konfirmasi password kalian isi juga untuk nama perusahaan kalian dan nomor hp kalian nya aktif email kalian nya aktif dan nanti kalian harus mengisi verifikasi kode yang di sebelah kanan ini ya teman-teman dan untuk get verifikasi kodenya kalian juga isi ini nanti kalian klik aja get caption nya kalau sudah kalian isi semua kalian centang dan agree dan regist karena disini saya sudah meregis akun dan saya tidak meregis lagi dan kalian bisa kembali kalau sudah ke regist berhasil kalian masukkan username dan password kalian lalu kalian langsung aja masuk ke login nah jadi teman-teman nanti kalian akan diarahkan ke cloud platform nya seperti ini ya teman-teman jadi kalau sudah kalian masuk ke adep layar kalau sudah di setting cloud server nya kalian langsung aja di pc nya ini masukkan kabelnya ke router kalian nanti kalau terdeteksi apakah si kontrolnya terhubung atau belum disini sudah terlihat ya jadi kalau sudah terhubung disini ada nama davis nya ini nama davis nya box player untuk seri nya c16 ya teman-teman c16 dan kita bisa lihat disini ada detail nya kalian bisa lihat detail nya disini ada relasi record nya dan ada program informasi dan online atau offline nya bisa kalian cek disini ya teman-teman dan untuk selanjutnya kita disini ada beberapa toolbar atau tulisan kalian bisa lihat ada davis ada program ada program list ada halima template ada shorts ada statis ada locks ada settingan ini untuk settingan settingan platform kalian jadi yang pertama kita mau belajar gimana caranya memasukkan sebuah konten kayak video atau foto atau dokumen jadi kalian harus masuk ke search ini saya hapus dulu ini sudah saya upload saya hapus dulu saya ganti ke awal jadi nanti kalian kalau baru kalian akan diarahin seperti ini untuk alt material atau untuk konten video konten image konten dokumen bisa masukin dokumen atau audio disini saya akan memasukkan sebuah konten kita klik upload material dan select dan kita centang semua atau block semua kita masukin semua atau kalian bisa pilih konten apa yang harus kalian masukkan lalu kalian klik ok kalau sudah centang hijau semua atau sudah checklist kalian bisa klik off nanti disini kontennya akan masuk ya akan masuk dan untuk selanjutnya kita masuk ke program ini kemarin sudah saya isi saya hapus dulu jadi nanti kalian akan diarahin seperti ini ini program kosong masih belum ada lembar baru kalian bisa klik new program jadi disini kalian bisa program full color light videotron atau running tech yang full color atau LCD atau kalian juga bisa setting untuk single color karena ini kita menggunakan full color atau untuk setting light videotron yang utama light videotron kalian klik full color dan kalian pilih yang namanya new program dan untuk selanjutnya program nama ini new program ini kalian bisa namain ya ini saya contohnya saya namain gambar ini kalau sudah dinamain untuk resolusinya ini tergantung display kalian yang gunakan jadi disini saya menggunakan menurut panel P4 cuma satu panel untuk wide nya ini 80 untuk tingginya 40 pixel yang pasti kita memilih tipe select full color dan kalian pilih select device kalian klik aja dan disini kalian bisa lihat ya untuk device id nya kalian klik nanti dia akan berwarna kuning yang artinya kalian pilih dan untuk selanjutnya kalian pilih ok nah jadi untuk tampilnya seperti ini sama banget sama persis kayak di HD player hanya beda beberapa tampilan aja kalau di HD player kita bisa send disini bisa to u disk dan insert cuma untuk di platformnya di light cloud nya kalian tidak menemukan yang namanya send ya teman teman nanti saya akan jelaskan gimana cara untuk mengirim kontennya kita akan mengirim ke kontennya dan disini saya jelaskan kalian bisa memasukkan sebuah konten kayak image video text bisa menampilkan jam ya pada umumnya ini ya bisa menampilkan waiters bisa menampilkan angka sensor nilai sensor bisa di teaming ini bisa kalian masukkan HTML atau alamat bisa memasukkan dokumen bisa memasukkan digital watch dan bisa memasukkan QR kode dan bisa streaming media dan bisa lewat menggunakan HDMI ya teman-teman jadi disini saya akan memasukkan sebuah gambar yang tadi sudah kita insert atau kita masukkan ke platformnya atau materialnya dan kita pilih image kalau sudah kita pilih image selanjutnya kita pas in aja layarnya ini angka baju kayak layar display panel kita hanya satu blok makanya kecil dan kita pilih image nah disini adalah foto yang sudah kita masukkan tadi ya kita memasukkan semua ini tiga-tiganya kita centang lalu kalian pilih ok nah jadi di tengah ini sudah tampil sudah tampil gambar jadi teman-teman bisa lihat di bawah ini ada beberapa apa ya beberapa settingan bisa kalian setting setting sendiri kayak speednya kayak speednya kayak speed efeknya animasinya kayak display speednya ada clear screen efeknya ada clear screen speednya dan playback time-nya kalian bisa setting disini pokoknya kalian bisa setting bisa kalian bisa kasih frame untuk pinggirnya kalian bisa kasih frame juga sama banget kayak di HD player sama banget nah gimana untuk cara mengirim ke sebuah display nya jadi untuk mengirim nya sangat gampang banget disini ada save dan off kalian klik aja save lalu kalau sudah save sukses kalian off kalian klik off nah jadi kita centang disini ya kita centang kalau sudah kalian centang kalian ini ya kalian lihat yang paling atas ini ada tulisan send jadi disini ada tulisan send untuk mengirim sebuah konten yang sudah kalian program atau kalian isi dan display saya disini masih menampilkan kalender ini ada hari sama jam gimana cara mengirim konten nya jadi mengirim konten nya kalian klik send nah jadi disini kalian centang dan insert nya kalian centang juga dan untuk update nya kalian centang juga dan kalian send nah jadi teman teman di display di panel saya sudah konten nya sudah ganti ya dengan konten yang kita sudah isi tadi di cloud platform dari pihak ketiga dari widow ya teman ini cerah banget saya kecilin dulu ya teman sudah ganti coba kita akan edit lagi gimana cara mengedit nya kita close disini kalian pilih edit kalau mau masukkan text kalian saya pilih ini jadi untuk apa namanya untuk masukkan text kita pause dulu untuk fotonya lalu kalian pilih text dan selanjutnya kalian sesuaikan untuk layar display nya dan kalian pilih edit text nah disini kalian bisa masukkan text atau tulisan kalian yang mau tulis contohnya seperti ini contoh yang sangat simple kita pilih and delete dan kita tebelin kita klik ok kita pasin tengah biar center ok ini ya agak gede ini dikit untuk font biar kelihatan gede gitu mungkin 19 gitu kali ya nah ini udah gede ya udah besar kalian bisa atur ada speed efeknya efeknya sama kayak di HD player persis banget kalian bisa setting disini untuk warna warnanya kalian bisa juga menggunakan color seperti ini untuk background nya ini ada display speed nya ada screen screen nya pokoknya kalian bisa setting disini jadi sepertinya untuk platform ini sama banget kayak di HD player hanya beda cara penggunaan saja penggunaan dalam artinya kalau di HD player kalian harus menggunakan wifi atau usb atau kabel kalau untuk di platform ini kalian bisa menggunakan sebuah internet jauh dari rumah gak ada yang bisa setting kalian cukup menggunakan router dan kalian bisa setting dari rumah kalau sudah kita save aja save selanjutnya kita off kayak seperti tadi ya kita send kita tandai centang semua insert kita send lagi nah jadi teman-teman bisa lihat jadi display sudah berganti menjadi tulisan atau text and delete jadi sangat simple dan gampang ya teman-teman untuk cara memasukkan konten ke display hanya menggunakan sebuah jaringan internet kalian bisa juga menggunakan hp kalian ya sebagai aplikasi untuk mengganti sebuah konten jadi itu tadi teman-teman tutorial cara mengganti sebuah konten dengan memanfaatkan jaringan internet jadi seandainya kalian mempunyai sebuah display at videotron atau running text dengan jarak yang jauh tidak ada yang bisa setting kalian bisa setting dengan memanfaatkan sebuah internet dan kalian harus memasang sebuah router atau jaringan internet di area live videotron kalian karena untuk kontrolnya kalian harus hubungkan ke sebuah router mungkin jadi dari teman-teman ada yang ditanyakan bisa aja langsung komen di kolom komentar untuk software atau link kalian bisa langsung download di link di deskripsi mungkin ada yang pertanyaan bisa langsung komen dan nantikan video kita selanjutnya selanjutnya Terima kasih.